Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Dr. Edwin Chano Dalam acara penyelam sehat Yang mana pada kesempatan ini Kita akan membahas mengenai Logo obat Ada 7 logo obat yang harus kita ketahui Supaya kita bisa menggunakan Obat lebih tepat Yang pertama Logo yang berbentuk seperti ini Lingkaran hijau Ada simbol Pohon di dalamnya Ini namanya jamu Obat ini termasuk obat tradisional Bahan dasarnya dari tangan-tangaman Dan sudah dipakai secara turun-turun Salah satu contoh yang ada di Apotik atau obat ini Femin Nubuhnya ada gambar Pohon seperti ini Ini karena hijau Ini berarti obat Tradisional Jamu Terus yang kedua Obat herbar Terstandar OHT Nah Bentuknya seperti ini Lingkaran hijau Ada bintang tiga di dalamnya Ini termasuk Sebenarnya obat tradisional juga Tapi Sudah dikelola secara Modern Dan sudah dibuktikan secara ilmiah Contoh yang sering keluar dari TV Ini tol angin Ini simbolnya ada di sini Di hijau di sini Ini tol angin Yang ketiga Vitoformaca Seperti ini simbolnya Lingkaran hijau Di dalamnya ada bentuk salju Ini sebenarnya Sama dengan OHT Obat Herbar Terstandar Tapi ini Di samping Sudah dibuktikan secara ilmiah Tapi dia juga sudah Diujikan secara klinis Kepada manusia Ini termasuk obat modern Yang ada banyak dijual Di apotik Ini Nih Stimuno Termasuk obat modern Yang keempat Dan ini paling sering kita ketemukan Dituk obat Di apotik Lingkaran hitam Di dalamnya ada Warna hijau Ini termasuk obat bebas Ini obat yang paling aman Dan ini bisa dipakai Kita beli tanpa resep dokter bisa Contohnya Ini Obat panas Parastamol Ini obat Bebas Ini paling aman Kemudian yang kelima Ini Yang bersimbol Biru Lingkaran hitam Ini termasuk obat bebas terbatas Ini bisa dipakai Bebas dipakai Tanpa resep dokter Tapi pada waktu pemakaian Kita harus ikut aturan Pemakaiannya Tidak berlebihan Karena Bisa berbahaya Kalau melebihi Aturan yang ada Contohnya ini Dan itu sih Obat batuk Isinya ada berapa macem Ini ada Destrometer pan Ini Termasuk obat Bebas terbatas Jadi kalau melebihi aturan Bisa berbahaya Pemakaiannya Kemudian yang ke-6 Yang bersimbol Seperti ini Lingkaran hitam Ada tanda Tulisan K Warahnya merah Di dalamnya Ini termasuk Petras Pemakaian obat ini Harus dengan resep dokter Dan ada pengalaman dokter Karena Dengan resep dokter Harus ada pengalaman dokter Angkatan Kenapa? Karena sifatnya Menimbulkan ketagihan Jauh sekian Informasi kami Mengenai simbol obat Semoga bermanfaat Dan kita bisa Memakai obat Lebih tepat Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh